Ya, pemirsa Jawaah Haji asal Tanjabarat akan tiba di kota Kuala Tukal pada 19 dan 22 Juli 2024 dan dibagi menjadi dua kloter. Sementara itu, saat ini kemenang Tanjabarat telah menyiapkan 395 botol air zam-zam untuk para Jawaah Haji tersebut. Air zam-zam bagi Jawaah Haji asal Tanjabarat telah tersusun rapi di gudang yang tersedia di kantor kebedak Tanjabarat. Nantinya air zam-zam tersebut akan dibagikan kepada Jawaah Haji ketika telah tiba di kota Kuala Tukal. Sesuai jadwal, kloter 25 Jawaah Haji akan tiba pada Jumat 19 Juli dan kloter 27 akan tiba pada Senin 22 Juli 2024 berdata. Berbagai persiapan pun telah rampung dilakukan. Operator Sis Kohat kebedak Tanjabarat, Sarek, mengatakan sesuai jumlah Jawaah Haji, bakal kebedak Tanjabarat menyediakan supanyak 395 botol air zam-zam dan nantinya diberikan kepada Jawaah Haji setelah tiba di kota Kuala Tunggal. Setiap Jawaah Haji nantinya diberikan air zam-zam satu kebasan berisi kalipa liter air zam-zam. Air zam-zam Alhamdulillah sudah selesai semua di sini, sudah sepsi dia. Berapanya bang air zam-zam? Air zam-zam keseluruhannya 395. Penyalurannya nanti ketika Jawaah Haji sudah sampai sini, langsung kita bagikan. Sesuai keloternya masing-masing kan, yang keloter 25 ini kan lebih dulu, maka dia lebih dulu. Bagaimana ini keloter 25 ini? Kalau keloter 25 nanti sampai Kuala Tunggalnya itu hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024. Kalau keloter 27 itu, hari Senin tanggal 22 Juli 2024. Sampai ketunggalnya itu, kalau satu jamaah 5 liter. Lebih lanjut, Saring menambahkan, selain air zam-zam yang akan diambil oleh Jawaah Haji, datinya koper Jawaah Haji juga terpisah dan sempurna dapat diambil kepada panitia Jawaah Haji dari Kebedak dan Jawa Barat. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Jawaah Haji 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 Jawaah Jawaah Haji Terima kasih.